Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat Dekan FTI Ibu Dr. Umi Ajizah Ramawati S.P.M.POM Yang terhormat Ketua Proditi Ibu Heri Kahayurani M.POM Yang terhormat Pendanggung jawab acara Bapak Elan S.S.I.M.S.I Yang terhormat Modulator kita Bapak Andres Febrian M.POM.PhD Yang terhormat Ketua Himfo Kafaran Abdulaziz Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen Yang terhormat para narasumber peserta-peserta yang hadir pada acara hari ini Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT Telah memberi kesempatan dalam melaksanakan acara sharing session Yang berjudul Apa kata mahasiswa informatika Tentang belajar informatika Tips dan trik Serta tantangan dan peluang Dan saya harap Semua dalam kondisi sehat Dalam masa pandemi Hingga kita dapat melaksanakan acara Dengan lancar dan sebaik-baiknya Baik Sebelum acara dimulai Perkenalkan saya Alhamdulillah Sebagai pembuah acara Untuk membacakan susunan-susunan acara pada hari ini Susunan acara pada hari ini Terdiri dari Pertama Pembukaan Kedua Pembacaan tilawah dan syari tilawah Ketiga Sembutan dekan FTI Ketiga Sembutan ketua Prodi TI Kelima Sembutan ketua Himfo Kenam Sharing session oleh narasumber Dan terakhir ada penutup Baik Untuk rekan-rekan yang saya hormati Pertama-tama Saya informasikan Kepada seluruh peserta acara Dimohon Untuk posisi audio dimatikan Dan posisi kamera Boleh dinyalakan Untuk mulai acara hari ini Kita awali Dengan pembacaan tilawah Dan seri tilawah Oleh K.A.S.G.F. Insani Dan K.S.T. Indriani Untuk K.A.S.G.F. dan K.S.T.ri Di persilatan Bismillahirrahmanirrahim Wa lakad atayna lukman al-hikmata Anishkur lillah Wa man yashkur Fainnama yashkur Linafsih Wa man kafar Fainn Allah Ghaniyun hamid Ghaniyun hamid Ghaniyun hamid Khemadat umuhu Wahnan anada Wahni Wafisaluhu Fi amayni anishkur Li Wali waliday Hidayyuk Ilayyal masir Saudara Allah Allah Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terputuk Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman Yaitu bersyukurlah kepada Allah dan barang siapa bersyukur kepada Allah Maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur Maka sesungguhnya Allah maha kaya maha terpuji Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya Ketika dia memberi pelajaran kepadanya Wahai anakku janganlah engkau menyekutukan Allah Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik Kepada kedua orang tuanya Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Dan menyapihnya dalam usia dua tahun Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu Hanya kepada aku kembali Maha benar Allah atas segala firmanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas pengacang tilawah dan seri tilawah Oleh K.A.S.G.F. Insandine Kasih Indriani Untuk acara selanjutnya adalah sambutan Yang akan disampaikan oleh Dekan FTI Dari Ibu Dr. Umi Azizah Ramuwati S.K.M.POM Untuk Ibu Umi dipisahkan Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya Iwal mursalin Wa ala alihi wa sohbi ajma'in Amma ba'du Puji syukur ke Radha Allah SWT Hari ini kita masih diberikan kesehatan Dan bisa bertemu secara virtual Dalam acara Apa tadi judulnya? Apa kata mahasiswa informatika? Saya juga pengen dengar sih Apa kata mahasiswa? Salawat dan salam Tak lupa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW Yang telah memimpin kita ke jalan kebenaran Di nol islam Mohon maaf saya gak pakai background Karena susah Nanti saya hilang Kayak Pak Andreas Nanti saya hilang Sebagian diri saya nanti hilang Kalau saya pakai background Jadi saya gak usah pakai background Terima kasih Aldaf Selaku MC Keren nih MC-nya cowok nih Biasa MC cewek Kita anti mainstream kan Cowok-cowok semua gitu Asgaf Cowok semualah Ketua himpunan Siapa tadi? Ini Farel ya? Farhan Eh Farhan Kok Farel? Farel bimbingan saya dong Farhan Ini karena ini ya Kita setahun lebih ya Gak pernah ketemu ya Insya Allah Kalau sudah divaksin semua Pelan-pelan nanti kita akan membuka Pelan-pelan gitu ya Walaupun selama ini Kita tetap buka Apalagi pas selamat tuh Tiap hari tetap ke kampus Tapi Hari ini Perkemarin ya Kemarin itu Terjadi lonjakan Terjadi lonjakan Kasus COVID Di Universitas Yarsi ya Dalam hal ini Di Yayasan Ada beberapa yang Terkonfirmasi COVID Sehingga Yayasan Sementara ini Ditutup total Walaupun itu klasternya Bukan klaster dari kampus Bukan dari rumah sakit Yarsi Tapi klaster keluarga Nah saya berharap Mahasiswa juga sehat-sehat semua ya Sehingga kita bisa Bisa segera memulai pembelajaran Mungkin nanti pelan-pelan ya Awalnya mungkin Yang dibuka adalah lab Karena untuk mata kuliah tertentu Kalau nggak masuk lab Sepertinya kurang afdol gitu ya Apalagi yang jaringan ya Yang networking Karena ada alat memang di lab Yang kita belinya juga tidak murah Kita berlangganan Cisco Juga tidak murah Sehingga mungkin nanti Kalau atau dibuka Tetap muka secara terbatas Lab-lab dulu yang kita buka Untuk teori Teori ya Masih bisa sambil tiduran Rempahan pakai zoom Teori ya Tapi begitu praktek Karena kan Anak TI Sebetulnya tipikal anak TI Itu kan tidak terlalu Cepat masuk Kalau teori ya Ya kan Lebih cepat masuk Kalau disuruh Langsung berhadapan dengan alat Sebagian besar dari kita Hafalan kita itu Memang Logik kita jalan Tapi hafalan kita Terkadang kurang kuat Kita lebih ke arah matematik Jadi nanti pelan-pelan Insya Allah Kalau semuanya sudah terkendali Dan semoga semuanya Juga segera terkendali Karena saya tahu Bukan cuma mahasiswa Dosen juga punya kesulitan Ketika melakukan Belajaran online Ya Kalau di kelas kan enak tuh Yang ngantuk langsung Kita tepok Kita suruh keluar Wuduk gitu kan Kalau di zoom Susah sekali kan Pernah saya Zoom meeting Zoom Kuliah zoom Ada satu mahasiswa yang ngorok Dan ngoroknya itu Kedengeran banget di zoom Kelupaan dia Matiin Kelupaan dia mute Ada dosennya nih Ngorok nih Kalau Tata puka langsung kan Kita bisa langsung tegur Tapi kalau itu Yang namanya Anak udah tidur Gimana tegurnya Sama satu kelas juga Diteriakin Ya dia gak bangun-bangun Jadi itu juga Ada kesulitan Dari sisi dosen Dari sisi dosen pun Kita sebetulnya Lebih suka Kalau tetap buka Karena feelnya beda Boundingnya beda Kita bisa ketemu Bisa hafal Ini kan saya juga Akhirnya jarang hafal Yang baru-baru Karena jarang ketemu Jadi Insya Allah Semoga Tahun ini Bisa mulai pelan-pelan Entah pertengahan Entah akhir tahun Tapi Kita coba mulai pelan-pelan Kalau untuk Masih waskripsi Memang sudah ada beberapa Yang masuk kampus Untuk pimpinan Gitu ya Tapi kalau untuk yang Belum skripsi Mungkin nanti kita Pelan-pelan Kita coba Gitu lah Kita cari Kita cari Prosedurnya Yang Membuat kita Semua selamat Sehat Walaafiat Gitu ya Terima kasih Dan selamat Dan jangan takut Gitu Justru Ini Di acara ini Apa adanya aja Karena kan mungkin Ada dosen juga Yang kita Nggak merasa Punya kurang apa-apa Gitu Saya ingat Dulu di IDOM Waktu kita tetap buka Kita suka membuka IDOM EDOM Evaluasi dosen mengajar Ada juga tuh Masukan dari mahasiswa Misalkan Dosennya Kalau 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 ngajar Ngadep tembok terus Gitu Nggak pernah ngadep mahasiswa Gitu Nah nggak apa-apa Itu sampaikan saja Kadang dosennya kita Nggak Nge Namanya Dosen TI terbiasa Berhadapan dengan mesin Sehingga Perasaan manusianya Kadang juga Sensitifnya jadi hilang Gitu Karena nganggep Semuanya mesin Ya Jadi Kayak gitu Nggak apa-apa Sampaikan saja Apalagi sekarang IT kan lagi Lagi Happening ya Lagi happening Karena pandemi ini kan Semua orang perlu IT Tapi nggak Nggak semua paham IT itu apa Gitu Bahkan di sekolah anak saya Pelajarannya namanya Pelajaran IT Tapi yang diajarin itu Pakai MS Paint 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 yang sudah obsolete itu Sama Windows Sama Microsoft aja Udah dibuang gitu kan Masih diajarkan di sekolah Sampai saya bilang Itu bukan IT IT itu bukan itu Tapi kan kita susah juga Menjelaskan ke orang kan Karena kita orang IT Kita harus bisa MS Paint Sampai Kedalam-dalamnya Kita harus bisa MS Paint Sampai ke dalam-dalamnya Tapi ya Ya itu Orang berpikirnya masih itu Sehingga Kita akan membuka Pemikiran Teman-teman Atau adik-adik Mungkin yang nanti akan Membuka Akan masuk ke dunia IT Bahwa IT itu amazing Gitu ya Makenya enak Bikinnya Bikinnya Membuat Aplikasinya Bikin tidur Tidur tidak enak Tapi kan Banyak orang gak tahu Orang kan taunya Karena aplikasi itu Indah Mudah Main game Orang taunya Gampang gitu Padahal ketika kita belajar Ya memang Harus ada Yang harus kita perkuat Itu saja Selamat Bersharing Dan diskusi Terima kasih Berika Pak Elan Pak Andreas Dan dosen-dosen lain Yang menjadi Ada Pak Sapik Di sini ya Yang menjadi Ujung tombak Untuk menggerakkan Mahasiswa Ada Bu Puji Ada Pak Arik Ada Pak Irwandi Nggak tahu nih Siapa lagi nih ya Alhamdulillah Udah mulai banyak Gitu ya Semoga Dengan Anda maslamat Stand by setiap saat Semoga Acara ini nanti Bisa Membuat kita Sama-sama Memberi masukan Oke Selamat Kita buka Dengan bacaan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih Atas sambutannya Dari Dekan FDI Ibu Dr. Rumi Azizah Ramawati Deskuma Mkong Untuk sambutan yang kedua Akan disampaikan oleh Ketua PuritDI Ibu Herika Hayurani Mkong Untuk Ibu Herika Dipersilakan Tes-tes Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masih belum semangat nih Saya ulangin ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Semangat pagi ya Bagi kita semua ya Walaupun sekarang sudah Jam sudah menunjukkan 10.20 Namun Semangat masih tetap pagi Oke Baik Yang sama-sama kita hormati Ibu Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi Ibu Dr. Umi Azizah Rahmawati Eskom Mkom Kemudian Bapak Elan Suherlan MSI Selaku penanggung jawab acara Bapak Andres Febrian PhD Selaku moderator acara ini Dan Bapak Ibu Dosen FTI Universitas Yarsi Serta Mahasiswa Mahasiswi Dari Fakultas Teknologi Informasi Ataupun mungkin dari Luar Universitas Yarsi Selamat datang Kemudian juga Mungkin ada tamu undangan Yang di luar mahasiswa Juga selamat datang Di acara kami Alhamdulillah Dan marilah Kita panjatkan Puji syukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kita Masih bisa berkumpul Dalam keadaan sehat Dan tanpa kekurangan Suatu apapun Di acara Sharing Talkshow Mahasiswa ya Yang judulnya Apa kata mahasiswa informatika Dan Seterusnya gitu ya Walaupun virtual Mudah-mudahan Tidak mengurangi Makna Dan tujuannya Tak lupa Kita sampaikan Salawat dan salam Kepada jenjungan Nabi kita Nabi Muhammad S.A.W S.A.W Serta sahabat Dan para pengikutnya Hingga akhir zaman Oke Bapak Ibu Serta Saudara-saudari sekalian Saya ucapkan Kepada Pak Elan Suherlan Yang telah Menginisiasi acara ini Dan juga Info ya Kita punya Info yaitu Himpunan Mahasiswa Informatika Universitas Yarsi Yang telah membantu Persiapan acara Sampai terselenggaranya Acara ini Terima kasih kepada Ibu Dekan Bapak Ibu Dosen Dan semua pihak Yang telah mendukung Acara ini Yang tidak bisa disebutkan Satu persatu Dan terutama Saya ucapkan Terima kasih kepada Para narasumber Yang nanti akan Mengisi acara ini Yaitu para mahasiswa Yang luar biasa Mungkin Bukan luar biasa Secara nilai Tapi mungkin Luar biasa Karena Mau berbagi Rumus belajar Selama ini Kepada kita semua Tak lupa Kami ucapkan Kepada Pak Andreas Yang telah bersedia Menjadi Moderator acara ini Oke Pesan saya Saya tidak lama-lama Kepada seluruh Kepada seluruh Sivitas Baik Bapak Ibu Dosen Mahasiswa Tendik Dan tamu undangan Kita harus Jaga Kesehatan Selalu terapkan Protokol kesehatan Jadi walaupun Sudah di vaksin Ternyata masih bisa Terkena covid Juga Walaupun mungkin Gejalanya lebih ringan Daripada tidak di vaksin Masih harus pakai Masker Entah sampai kapan Mungkin sampai Covid dan variannya Itu hilang Seperti itu Nah semua Sivitas wajib Vaksinasi covid Mungkin ada beberapa Mahasiswa Bukan beberapa lagi Sudah lebih dari Sepuluh kali yang Chat ke saya Menanyakan Apakah Wajib Mendaftar Vaksinasi covid Di rumah sakit Di RSI Saya bilang Kalau Wajib di RSI Tidak mesti sih Cuman Wajib vaksinasi Jadi Bisa di Masa di RSI Ya sampai sekarang Masih buka tuh Mas Lama tuh Sudah Waro-waro terus Gitu tiap hari Masih bisa Mendaftar Di Apa ya Form yang diedarkan Di grup gitu ya Tolong ketua angkatan Share kembali Ke grup-grup angkatannya Jadi Wajib vaksinasi Di RSI Mau Atau juga bisa Di Puskesmas Di rumah sakit Terdekat di rumah Boleh Silahkan Pokoknya yang penting Harus punya Sertifikat vaksinasi Gitu ya Tadi sudah disebutkan oleh Budekan Bahwa semester depan Insya Allah Kuliah akan blended training Walaupun Hanya terbatas Kuliah yang praktikum Yang di lab Tapi kan tetap Harus prokes Dan Wajib menunjukkan Sertifikat vaksin Jadi mungkin sekarang Apa ya Nggak cuman Apa Nggak harus Swap tes Gitu ya Antigen Kalau swap tes Antigen Berapa sih Biayanya 150 Misalkan Yang paling murah Dikali berapa kali Ke kampus Kan mahal Mendingan Sertifikat vaksin Udah gratis Terus dapat Sertifikat Tinggal Boleh masuk Tapi tetap Prokes Gitu kan Jadi sudah Sudah dimudahkan Dengan fasilitasi Vaksinasi Di rumah sakit Yarsi Gitu ya Baik Itu aja Jadi Sertifikat vaksin ini Harus ada ya Untuk setiap Sifitas yang akan Memasuki Kampus Yarsi Seperti itu Baiklah Mungkin itu saja Yang dapat Saya sampaikan Pada Sambutan ini Mohon maaf Kalau ada kesalahan Dari kata-kata saya Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kata sembuh tanya Dari Ketua Berita Ibu Hidika Yorani M.Kong Dan untuk Sembutan yang ketiga Akan disampaikan oleh Ketua Info Yaitu Kak Farhan Abdul Aziz Untuk Kak Farhan Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Mohon maaf Untuk Ketua Info Farhan Abdul Aziz Sedang berhalangan Untuk hadir Jadi saya Melisa Lawiah Menggantikan beliau Untuk memberi Sambutan Karena Farhan Sedang ada Jadwal SEF Dari Dinas Kesehatan Tempatnya Magang Puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu Atas segala Limpahan Rahmatnya Kita bisa Melaksanakan Acara kali ini Tak lupa Salawat Serta Salam Semoga tetap Tercerapan Kepada Junjungan Kita Nabi Muhammad Salaulullah Walaikumsalam Semoga Kita semua Selalu berada Dalam Lindungan Allah Amin Amin Pertama-tama Yang saya Hormati Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi Ibu Doktor Uni Aijijah Rafnawati S.com M.Kom Yang saya Hormati Kepala Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi Dan selaku Pembina HINPO Periode 2020-2021 Ibu Harika Hayurani S.com M.Kom Yang saya hormati penanggung jawab acara Bapak Elan Suherlan MSI Yang saya hormati Bapak Andrea selaku moderator acara ini Yang saya hormati para ibu dan dosen arah sumber Dan serta yang tidak bisa saya sebutkan satu ke satu Tanpa mengurangi rasa hormat saya Serta yang saya banggakan seluruh kepanitiaan yang sudah bekerja keras Dalam mensukseskan acara ini Sehingga pada hari ini kita dapat mengaksanakan acara ini Meskipun acara ini dilakukan secara daring Namun begitu semoga maksud dan tujuan di hadapan acara ini Dapat berjalan sebagaimana mesinnya Mungkin itu saja sambutan singkat dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih Kata sambutannya Dari Kami Indonesia Untuk menghidupkan kebaran Untuk acara selanjutnya Akan saya serahkan kepada moderator kita Yaitu Bapak Andreas Kemudian M.KOM Untuk Pak Andreas Silahkan kuat Terima kasih Aldaf Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Nah ini saya melihat di daftar partisipan sebelum kita mulai Sebelum berkenalan sama narasumber ini Saya melihat daftar partisipan kita itu dipenuhi oleh manusia-manusia dari Prodite ini Agar mereka tidak barbar dan mendominasi acara ini Saya mau peserta yang bukan dari Prodite untuk raise hand Gimana caranya? Di bagian bawah Windows Zoom Itu ada tombol reaction Kalau di klik Ada pilihan untuk raise hand Coba di raise hand Jadi ini untuk memastikan teman-teman memang yang dari tempat lain Bukan dari Prodite Mendapatkan kesempatan Untuk bertanya Kalau nanti ada pertanyaan Pak Andres Kamu jangan bohong, kamu robo Pak Andres, bagaimana kalau ada yang anak Mabak 2021? Soalnya saya ajakin juga masuk ke sini Iya, anak Mabak Oh iya Ini mahasiswa produksi angkatan 2020 Mulai dari angkatan 2020 ya Yang baru raise hand kalau kita Iya, yang mahasiswa baru 2021 Tolong raise hand Karena kalian pasti banyak tahu Iya Kalau ada ya Iya, kalau ada Saya tunggu Tadi saya punya tiga Ini kita punya Muhammad Faruk Kita punya Muhammad Arnoval Dari Aska sama Aska Dari Psikologi ya Aska Aska Psikologi ya Faruk Mahasiswa baru 2021 Kalau saya tidak salah Oke, yang lain Silahkan ngeresend Sambil kita menunggu Jadi ceritanya nih Hari ini kita akan Banyak diskusi dengan narasumber kita Yang juga mahasiswa Mudah-mudahan Kita semua mendapatkan insight Aturannya Sederhana Saya memberikan pertanyaan Narasumber menjawab Yang asik adalah Bagi teman-teman nanti yang ingin memberikan pertanyaan Lanjutan Atau pertanyaan lain Bisa menuliskannya di chat Dan nanti narasumber yang sedang tidak berbicara Saya mendorong kalian untuk membuka chat dan membalasnya Jadi Tetap ada yang bicara Dan tetap Untuk pertanyaan-pertanyaan spesifik bisa langsung ke chat Biar kita bisa mempaskan waktu Sampai jam berapa nanti ini? Ada Jatahnya sampai Sampai jam 12, Pak Sampai jam 12 Iya Sampai tutup penutupan jam 12.12 gitu, Pak Sampai jam 12.00 atau jam 12? Sekitar jam 11.45, Pak 11.45 11.45, oke Sampai jam 11.00 30 10 menit terakhir akan digunakan untuk penutupan Jadi Take home message dari setiap narasumber Sampai sini mudah-mudahan jelas semua ya Dan jangan lupa yang memang bukan mahasiswa Prodite yang katakan 2020, 2019, 2018, dan 2017 Tolong respet Ya Sekarang kita akan mulai dengan perkenalan Kita punya 4 orang narasumber Kita kasih tepat tangan dulu Saudara-saudara Nyalah nggak? Wow Oke Jadi narasumber kita mulai dari Wildan kemudian ke Ada Wildan Kita punya Mili, kita punya Aprilia, dan kita punya Surly Itu urutannya silahkan memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama Terus apakah pernah merasa salah jurusan Nah yang penting tuh Kemudian sudah berapa lama belajar di Prodite Dan kemudian hal yang paling berkesan sejauh ini belajar di Prodite Terus IPK Tapi kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa sih Nah siap perusahaan biasanya Kemudian juga mimpi setelah lulus Kita mulai dari Wildan Silahkan Wildan Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Pratama Dari TI 2020 Yang pertama apakah pernah merasa salah jurusan Sebelumnya sih pernah pas Di tengah-tengah semester 1 Baru masuk Ternyata lumayan rumit Tapi setelah sekian lama Setahun belajar Akhirnya kayaknya nggak ngerasa salah jurusan sih Sudah berapa lama belajar Belajar di Prodite Saya sudah setahun Atau dua semester Hal yang paling berkesan Di Prodite itu Setiap pembelajaran Ada dosen yang mengharuskan kita mengisi refleksi Refleksi itu Kayak resume apa aja yang telah kita pelajari Itu sih yang menurut saya paling berkesan Untuk IPK itu Rahasia umum Tidak boleh diberitahu Mimpi setahun lulu Saya sih pengen Jadi Yang kerja di bagian server sih Administrasi server Itu aja mungkin sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kurang panjang dong Masa sebentar banget Apa-apa gue habis nilai cerita yang panjang Tapi gue mau nanya apa gue Mumpung dia lagi nih Enggak cuman penama pendek banget Suka dukanya gitu dong Menyebutkan masalah refleksi itu Tadi kenapa tentang refleksi coba ulang Untuk refleksi sih itu Kayak Kalau kita misalkan gak ikut mata kuliah gitu Jadi kita kayak Ribet gitu untuk mengisi refleksi Jadi itu paling berkesan Oh gitu Iya Untuk bisa mengisi refleksi Paling tidak kita harus hadir di pertemuan Zoom itu Gitu Oke kita pindah ke Mili Terima kasih Wilda Mili silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus selanjutnya Sudah berapa lama Belajar di Proditi Saya kan angkatan 20 jadi baru setahun Sudah semester gitu Lanjutnya hal paling berkesan sejauh ini Belajar di Proditi Apa ya Paling berkesan ini sih Pak Menurut saya karena online gitu kan Suasanya beda Suasananya itu kayak Kurang ketemu orang gitu kan Cuman tetap aja ada enaknya juga Kalau misalnya online itu kayak Lebih mudah gitu Misalnya kita pengen ngumpulin tugas Kayak gitu Gak perlu nyari-nyari dosen Jadi ada di layar Terus kita tinggal submit aja gitu kan Ada enak ada enggaknya gitu ya Tapi yang berkesan itu karena online itu Soalnya pertama juga kan Saya dari dulu belum pernah gitu Merasakan pendidikan online gitu Tapi bukan berarti saya gak bisa belajar Masih bisa terus belajar gitu ya Pak Terus apalagi IPK Yaudah tadi kenapa Aduh Aduh maaf Pak IPK saya cuman 4 Enggak lah Pak Nggak sampai 4 Masa tahun pertama udah sebut IPK Pak Nanti saya jatuh IPK Malu saya Pak Nanti kalau naik kan Bang Yaudah deh IPK saya gak bagus-bagus amat sih Semester 1 3-7 Yang semester 2 Belum keluar Bagus itu Bagus itu 3-7 bagus loh IPK saya dulu 2,1 Sempet Semester-semester awal Apa ya Bu Itu tuh Belum lah Minimal 4 lah Bu ya Minimal 4 Dari 4 Minimal 4 kali Dosen ada gak yang IP-nya 4? Dosen ada gak yang IP-nya 4? Ska Andre itu yang 4? Nggak ada Selamat juga bersuara itu Ya begitulah Nggak saya tau Bu Ya kalau semester 2 Kayaknya turun sih Saya juga kurang percaya diri Lanjutnya Mimpi setelah lulus Apa ya Saya aja belum kepikiran Pengen jadi apa gitu Tapi saya sebelum masuk Informatika Saya pengennya itu Ya bisa menguasai teknologi Mempelajari teknologi Makanya saya punya basic Teknologi Habis itu Sama saya pengen buat game Pak Saya tuh sebenernya pengen buat Permainan gitu kan Yang digital gitu Cuman Kalau saya gak punya basic Ya gimana gitu kan Makanya saya belajar dulu gitu Kalau gak tercapai pun Gak apa-apa gitu Misal Nanti saya jadi programmer Atau kayak gimana Kurang lebih gitu sih Pak Kalau mimpi saya Mudah-mudahan Semasa 3 atau 4 Kamu bisa bikin game Amin Terima kasih Kita pindah sekarang Ke April Hai April Ini adalah Keturunannya April Revin Ketuaannya April April Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya nama saya Akiliano Raziza Biasa dipanggilnya Saya dari Prodi TI Angkatan 2019 Itu pertanyaan pertama Apakah saya pernah merasa Salah jurusan Pasti pernah lah Saya merasa Salah jurusan Lagi kan saya Cewek gitu Terus di TI Pasti saya pernah merasakan Salah jurusan gitu kan Pasal lagi Kalau saya punya Tugas Atau Kayak pelajaran Yang gak saya mengerti Itu pasti kan Saya mikir gitu Aduh apa Salah jurusan Ya kok susah banget gitu Walaupun saya udah coba Buat Belajarnya Cuman saya gak ngerti-ngerti Pasti kan saya merasa Kayak salah jurusan Cuman Balik lagi kan Ke kitanya sendiri ya Kan saya memilih Untuk masuk ke TI Jadi ya Mau tidak mau ya Saya harus jalanin gitu kan Terus juga Kalaupun Saya berpikir Mungkin Mau pindah jurusan Atau segala macem gitu kan Pasti kan orang Pernah berpikir kayak gitu kan Cuman mikir lagi Kalau pun saya Pindah jurusan Belum tentu Jurusan yang saya pilih Nantinya juga Bakal lebih gampang gitu Dari TI kan Karena Setiap Prodi itu Atau Setiap mata kuliah Pasti Punya tingkat Kesulitan Yang berbeda kan Susah atau gampangnya Itu kan Ya tergantung Orang yang masing-masing Kalau Emang pas kita Udah belajar Udah usaha Cuman Belum ngerti-ngerti Yaudah mungkin Kalau saya pribadi Saya sirahat dulu gitu Tidur segala macem Ketika Energi saya udah balik Baru saya Coba ngerjain lagi Terus Kalau enggak Saya tanya-tanya Ke teman saya Yang udah Lebih Pintar dan Udah lebih bisa gitu Kan ke teman saya Ya Itu sih Kalau saya Saat saya merasa Sekaligusan Paling saya kayak gitu Saya udah Dua tahun Di TI Dari tahun 2019 Saya udah sampai Semester 4 Saat ini Hal apa yang Berkesan Sejauh Belajar di TI ini Menurut saya Semuanya berkesan ya Selama saya Dari awal Masuk ke TI Saya kan Enggak punya Basic di TI Jadi pas masuk Ya emang Rada kaget gitu kan Karena Enggak pernah Belajar Yang kayak Java segala macem Belum pernah kan Terus Saya masuk Belajar Itu semua Pasti Ya berkesan gitu kan Apalagi waktu itu Saya sempat merasakan Belajar secara offline gitu kan Jadi tau gimana Proses belajar selama di kelas Gitu kan Ada tanya jawab Terus kita juga Di TI itu ada Nilai sikap kan Jadi Kita berebutan nilai sikap Dari tanya jawab Di kelas gitu kan Terus itu seru banget sih Jadi Kayak kita rebutan Buat tanya jawab gitu kan Pas di online juga Kita tetap ada kan Tanya jawab gitu Buat nilai sikap Itu juga seru sih Tapi emang lebih seru Ketika pas offline Karena lebih berasa gitu kan Bareng-bareng juga Sama temen-temen Tengah secara langsung Kalau di online kan Kita hanya Dari cek gitu kan Tanya jawabnya Itu sih yang paling berkesan Buat saya Untuk IPK Alhamdulillah IPK saya Ya masih di atas Tiga lah ya Alhamdulillah Masih di atas Tiga Dan Sampai semester empat Ya walaupun ada Naik turunnya Tuman Gak terlalu jauh sih Cuman Alhamdulillah Masih di atas Tiga Masih lebih tinggi Daripada Bu Umi dan saya Waktunya satu Untuk mimpi Setelah lulus Yang Pasti kan Setiap mahasiswa Setelah lulus Mimpinya Pengen dapat Pekerjaan Yang layak Ya Pak Jadi Ya mimpi saya Insya Allah Mendapatkan pekerjaan Yang Laik buat saya Dan sesuai dengan Question saya Pertama di bidang IP Iya di bidang IP Terus ya Kalau bisa saya Pengen bikin web Atau Ya aplikasi Gitu Masih Masih Belum spesifik ya Moga nanti Ditempatan Jumlah Iya Pak Mungkin itu aja Yang Bisa saya sharing Terima kasih Aprilo Kita pindah Ke Kak Surli Ya Surli Silahkan Jadi Teman-teman yang Belum kenal Surli itu termasuk Bagian dari Proditi Ada pertanyaan Pus buat Surli Bagaimana saya bisa Menjadi legendaris Seperti Surli Oke Ini aja Surli Ini adalah Namun siar legendaris Kita kasih tepok tangan dulu Wow Wow Oke Surli Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Surli Saya angkatan 2018 Saya sudah Belajar di TI Universitas Jasi Itu sudah Tiga tahun Kalau ditanya Pernah Merasa salah jurusan Di awal masuk Pernah Pernah banget Itu di awal Memang semester satu Pasti Semua orang yang Masuk TI Teman-teman saya Juga merasa Seperti itu Di awal semester Kenapa? Karena kita Tidak punya Base TI Apalagi yang Bukan dari Anak SMK Saya sebagai Siswa IPA Dulu itu Agak kaget sih Karena Yang saya pikirkan TI ya bukan Seperti ini Terus pas Awal-awal Disuruh coding Wow Itu Makin Deg-deg kan Apalagi pas Tau Kuis Per materi Atau Tiga materi Tiga materi Baru kita Ada kuis Dan itu Selalu nilainya Di bawah lima Pokoknya Di bawah lima Saya tidak ingat Yang satu Yang paling bagus Cuman materi Suis Itu doang Karena itu Yang paling saya Ngerti Nah Terus Dan saya pikir Juga Pas saya Milit TI Jadi itu Awal masuk Yarsit Kan Udah Udah hopeless nih Udah gak tau nih Aduh negeri udah Gak ngerima nih Udah lah Masuk Yarsit Terus Habis itu Saya pilih Pertama itu TI Yang kedua itu Ekonomi Nah Yang ekonomi ini Itu pilihan Orang tua saya Saya mau di TI Karena Teman saya Tetangga saya Sahabat saya Dari kecil itu Dia juga Pendidikan TI Di UNJ Saya pikir yaudahlah Saya masuk Saya bisa belajar bareng Sama dia Ternyata itu Beda banget Materinya gitu Karena dia pendidikan Kan Plus Gak semua Yang di awal semester Dia pelajarin Saya pelajarin juga Itu beda Itu saya yang bikin Saya yang merasa Saya jurusan Tapi Alhamdulillah Pas kesan dua Saya diajak oleh Pak Andreas Gue Herika Belajar bareng Alhamdulillah Saya yang mengerti Sampai sekarang Terus Hal yang paling berkesan Di TI Adalah Saya pernah Dipercaya menjadi Asdos Alhamdulillah Di DDP Dan di SDA Terus Saya juga pernah menjadi Asisten workshop Dengan Pak Andreas Terus Yang paling berkesan tadi Kata Aprilia Itu yang Pengsikap sih Pas lagi baca Itu Kayaknya Yang saya tahu Baru Yarsi doang Yang kayaknya Pengsikap Kalau misalnya kita Jawab soal Ya kita dapat bonus Ada bonus Ada pengsikap Bonus dan pengsikap Itu beda Bonus itu Untuk jawab pertanyaan Kalau pengsikap itu Biasanya Kalau selagi online Ya kita masuk room Terus Kalau misalkan kita Ikut webinar Itu ada pengsikapnya Kalau kita Pengsikap Yang tugas Juga ada pengsikapnya Minas Itu bukan plus Nah Terus Untuk DDP Alhamdulillah Terakhir Itu 3,41 Terus Nanti setelah lurus Saya Karena saya Saya suka Backhand Jadi saya mau Di backhand Developer Cuman masih Banyak yang Saya kajar Saya ajak Pak Jadi dari yang tadinya Dipakar Sampai akhirnya Suri merasa Bahwa Eh saya suka Dan saya lebih suka Di backhand Backhand loh The limit Iya gitu ya Suri Kita kasih Ketuk tangan Untuk Suri Memang legendaris Ya Allah Oke Terima kasih Untuk keempat Cara sumbernya Yang sudah memperkenalkan diri Sekarang kita akan Membicarakan tentang Legenda di TI Untuk itu Kita panggil dulu Muhammad Faruk Muhammad Faruk Tadi katanya Mahasiswa baru Tuh 2021 Buka mic dong Eh Muhammad Faruknya Sudah tidak ada Iya nih Kalau gitu Kita buka I am Nofian Nofian Hai Nofian Bisa ngomong gak Saya berusaha untuk Mencari Siapa yang bisa Dijang Nofian Gak ada juga Carnival Makanya Carnival Carnival Tiba-tiba hilang Jahat sekali Nasrullah Juga hilang Saudara-saudara Jadi sekarang kita tinggal Anak TI doang disini Oke Nasrullah masih ada pak Masih ada ya Aska Nasrullah Lu kita Terasehan bukan Iya betul Aska Aska Kamik dong Iya mungkin mereka malu pak Mungkin harus Bilang aja gak menggigit gitu Kayak dari tadi Sudah malu-maluin diri sendiri nih Gak apa-apa lah Aska 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 Saya gak mau Jadi teman-teman Para penonton Ada legenda di TI nih Legenda yang beredar itu apa Belajar di TI itu Intinya belajar ngodi Satu Terus yang kedua Dapat nilai bagus di TI itu Mimpi Legendanya begitu Terus yang ketiga Modding itu susah Makanya dapat nilainya susah Terus Karena susah Jadinya sering banget Mahasiswa itu bergadang Gak apa-apa Novian Novian Buka mic Novian Terus lagi Katanya Tewa itu Tidak cocok Di TI Coba Novian Anda mau tambahin gak Novian Legenda apa lagi Yang kamu dengar Kamu mahasiswa dari Uniflain Gak tahu dari kodi apa Legenda 5 Legenda 5 Kak Surli Ya betul Legendanya hanya orang Seperti Surli Yang bisa menjadi Seperti Surli Oke jadi Karena Novian Tidak mau menambahkan Kita mulai saja Pembicaraan Pendapat Para narasumber Tentang legenda-legenda ini Kita mulai dari Yang paling muda saja dulu Yang baru mengalami Wildan Gimana Wildan Tadi legendanya Yang pertama apa Pak Yang pertama itu Belajar coding Moding itu susah Jadi dapat nilai bagus Kalau untuk Pelajar coding terus Enggak ya Salah kan di TI juga kan Sebenarnya ada Kalau saya lihat Di web Yarsi itu Ada tiga penjurusan Salah satunya Yang networking Yang jaringan Jadi gak sepenuhnya Moding Dan kalau Moding susah Itu Sebenarnya Cara pemahamannya Aja sih Pak Yang kita Kadang gak ngerti Logikanya Jadi itu yang Membuat kita Sulit untuk Mempelajari Moding Oke Bentar Jangan salah Jaringan itu Sekarang Moding semua Yang bikin cloud Itu coding semua Isinya Infrastrukturnya Sudah jalan Sudah jadi Tapi bagaimana Itu menyebarkan Resource Di sepanjang jaringan Membagi Ini bandwidthnya Berapa Berapa Itu coding Semua Jangan salah Dan beratnya Di jaringan Codingnya tidak Diajarkan Beda dengan Yang di Kelasnya Pak Antre Kelas Amerika kan Diajari itu Codingan Jaringan itu Tidak pernah Diajari Codingan Suruh Belajar Sendiri Kalau Kalau Sejauh Itu sih Saya kan Juga Saya juga kan Sebelumnya Alumni Jadi Jadi saya Pas Belajar Itu Pake Yang Gui Jadi Tidak Terlalu Niat Yang Nodding Soalnya Pake Gui Nanti Belajar Belajar Sama Buku Seribu Puji Pak Sabik Kalau Siap Itu Itu Wildan Untuk Clarifikasi Kamu Dijanjikan Apa Untuk Memberikan Testimoni Bagus Apakah Nilai Sikap Apakah Uang Testimoni Apa Tidak Katanya Belajar Nodding Itu Sepertinya Kesannya Bagus Kamu Dijanjikan Sesuatu Tidak Dari Itu Dari Pemikiran Saya Sikap Nodding Tepai Gitu Sedara Sedara Tadi Pertanyaan Untuk Membuktikan Bahwa Di Belakang Sini Tidak Ada Transaksi Apa Saja Apapun Ini Jawabannya Jujur Dari Ada Lagi Yang Mau Ditambahin Tidak Ada Itu Aja Yang Mungkin Dari Agmil Ino Mungkin Pak Mili Baik Pak Aduh Legenda Apalagi Saya Kurang Ngunggulin Legenda Tapi Kalau Jawaban Saya Sama Kewildan Kalau Untuk Nodding Itu Sebenarnya Sama 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 Biasa Asal Kita Mengikuti Pasti Kita Paham Kalau Misalnya Kita Tidak Paham Kita Bisa Tanya Semua Pelajaran Kesusahannya Pasti Disitu Kurang Lebih Kalau Ada Kesusahan Sama Sama Semua Pelajaran Pasti Seperti Itu Logik Kayak Kata Wildan Tadi Jadi Kalau Logiknya Belum Dapet Kita Buat Menerapkannya Aja Pasti Udah Kesusahan Makanya Harus Sering Ditanya Sering Diulang Kurang Lebih Seperti Itu Kalau Menurut Saya Sendiri Seperti Itu Tapi Kalau Jawabannya Sama Itu Terdeteksi Lagi Niel Jangan Pak Saya Gak Tambahan Gak Minus 20 Kata Rido Ada Tambahan Gak Ada Tadi Legendanya Selain Modding Susah Apalagi Pak Sering Begadang Terus TW Tidak Cocok Di TI Dapet Nilai Bagus Susah Kalau Yang saya Lihat Dari Orang Orang Sekitar Saya Ada Juga Teman Saya Yang Perempuan Kalau Perempuan Gak Cocok Modding Itu Gak Juga Sih Bahkan Ada Yang Lebih Jago Daripada Laki Laki Modding Tapi Kebanyakan Gitu Kalau Perempuan Kalau Udah Kesisahan Mungkin Gak Se-stabil Laki Laki Kalau Udah Kepres Aduh Ngedown Itu Lebih Parah Gitu Sebenarnya Ada Gender Disini Saya Melihat Bumi Tersenyum Gak Pak Siklus Bulanan Wajar Perempuan Lagi Sensitive Biasa Biasa Saya Kan Mengamati Kalau Dari Teman Teman Saya Kurang Lebih Seperti Itu Ada Juga Yang Bisa Ini Perhatian Saudara Saudari Terutama Saudari Saudari Harap Perhatikan Dinyat Ya Perhatian Ya Seperti Itulah Pak Pokoknya Kalau Moding Semua orang Pasti Bisa Ada Kemauan Gak Gitu Aja Mau Belajarnya Pasti Ada Susahnya Terus Ya Terima 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 Mili Jadi Memang Mili Itu Belajar Apapun Pasti Ada Susahnya Gitu Ya Mili Kita Pindah Ke Perempuan Yang Tadi Dibicarakan Gimana Nih Pendapatnya Dari Yang Muda Dulu Kasuri Sudah Lebih Bicak Dan Menjawab Yang Terakhir Gimana Apel Ya Kalau Masalah Moding Untuk Saya Sendiri Pasti Pernah Ngerasain Susah Karena Saya Biasanya Bukan Di IT Jadi Pasal Wal-awal Pasti Susah Banget Cuman Balik Lagi Kita Mau Belajar Atau Enggak Terus Juga Kalau Emang Kita Enggak Ngerti Dari Yang Diajarin Di Dosen Kita Kan Bisa Cari Tutorial Di Youtube Ada Seperti Kelas terbuka Kita Bisa Latihan Di situ Intinya Kalau Coding Kita Harus Langsung Praktek Soalnya Kalau Cuman Dengerin Biasanya Kurang Bih Cuman Lihat Latihan Emang Harus Latihan Terus Juga Bisa Di W3 School Ada Java Kita Bisa Coba Coba Buat Coding Kalo Yang Buat Mahasiswa Baru Misalnya Pengen Tau Gimana Sih Modding Di RC Sendiri Pake Java Awal Kita Bisa Coba Di Situ Kalo Begadang Udah Pasti Awal Waktu Saya Masuk Di TI Itu Namanya Mahasiswa Baru Belum Banyak Belum Banyak Pahamnya Terus Juga Emang Sama Sih Kayak Akmil Sama Si Wilgen Bilang Itu Kan Harus Kayak Logik Kita Kan Belum Ngerti Logik Kita Bisa Dikasih Soal Soal Itu Kan Biasanya Dalam Bentuk Soal Cerita Gitu Kan Kalo D D D D D D D Kita Harus Bener Bener Paham Logikanya Soal Itu Kayak Gimana Kan Harus Bener Bener Dipahami Emang TI Sebenernya Gak Cuma Coding Tapi Ada Logikanya Juga Jadi Kita Harus Bener Paham Logikanya Kayak Gimana Alurnya Terus Juga Kita Harus Diajarin Teliti Karena Noding Itu Kita Salah Titik Koma Pun Itu Udah Error Emang Sedikit Nyebelin Nih Errornya Dimana Kalo Cari Carikan Ternyata Cuman Salahnya Di Titik Koma Emang Harus Sabar Kalo Belajar Moding Itu Awal Emang Banyak Salah Cuman Selama Kita Mau Belajar Dan Usaha Pasti Kalau Cewek Ada idea Pokoknya Kalo Punya Pasangan Orang IT Gak Akan Salah Kenapa Titik Koma Diberhatikan Apalagi Kamu Umi Ada Ibu Herika Terus Banyak Pasti Di Bersana Yang Lebih Sukses Jadi Gak Mandang Si Cewek Cowok Cuman Emang Tergantung Kediri Yang Masing Itu Mau Belajar Atau Nggak Melusaha Itu Sipat Terima kasih Kalau Misalnya Orangnya Super Orangnya Mau Berinteraksi Juga Nggak Kayak gitu Tergantung Kedirinya Masing-masing Balik lagi Namanya Orang kan Punya Pribadi Masing-masing Ada yang Makin Sulit Untuk Berinteraksi Terus Ada orang Yang Butuh Waktu Untuk Berinteraksi Sama Orang Lain Itu Semua Tergantung Pribadi Masing-masing Sehingga Bisa Meratakan Semua Anak TI Susah Buat Bersosialisasi Itu Banyak Kebohongan Kebohongan Di situ Perempuan Dan Sosialisasi Wah Saya khawatir Yang mau Masuk Ataupun Yang mau Pindah Dari Kodi EFA SKN Tiga-tiga Orang Oke Ada lagi Yang mau ditambahkan Apa 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 Kita Tindak Ke Suri Dulu Kalau Gitu Ya Suri Silahkan Untuk Isri Suri Itu Kalau Ti Cuma Moding Kayaknya Enggak Ada Tapi Kebanyakan Memang Moding Tapi Enggak Moding Doang Jadi Di Selesa Atas Pasti Ada Matakula Matakula Lain Selain Imk Imk Itu Desain Desain Webnya Terus Nanti Ada KWU Juga Ada Ada KWU Terus Ada Pengantar E-health Juga Banyak Sih Gak Cuma Moding Sebenarnya Cuman Kalau Misalkan Anggapan Moding Itu Susta Kalau Sustaya Belajar Kalau Misalkan Kalau Cewek Yang TI Cewek Gak Pantus Di TI Ada Lebih Legenda Dari Saya Lebih Legenda Dari Saya Dan Itu Cewek Bukan Cowok Terus Kalau Misalkan Apalagi Tadi Bergadang Ya Kalau Maksudnya Harus Bergadang Kalau Mau Maju Belajar Harus Cari Terus Apa Yang Mau Didapat Bahkan Kayaknya Enggak TI Doang Yang Dibilang Kalau Misalkan Kayak Itu Bergadang Terus Jurusan Lain Pun Ada Teman-teman Saya Pun Kayak Itu Yang Teknik Elektro Psikologi Itu Pasti Kalau Mereka Masa Ketulitan Pasti Di Hari Juga Mereka Bergadang Karena Dia Mau Yang Apa Yang Dia Kerjakan Ada Fit Picknya Buat Dia Jadi Legendanya Kalau Gitu Tadi Legenda Yang Pertama Belajar Kayak itu Modding Doang Legenda Itu Salah Pakat Tempat Sumber Terus Yang Kedua Belajar Modding Susah Makanya Dapat Nilainya Susah Itu Bener Apa Enggak Surli Kayaknya Tadi Narasumber Bilang Enggak Semua Enggak Sih Susah Itu Hanya Karena Belum Mau Belajar Aja Atau Ada Ide Cermelang Itu Datangnya Malam Hari Kadang Ide Cermelang Datangnya Lagi Nangis 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 Enggak Ngerti Ngerjain Soal Betul Ya Surli Kalau Dikanya Pernah Nangis Pernah Berapa liter Sudah keluar Air matanya Sudah bisa Bikin Novel Enggak Terus Banyak Gitu Cuma Lebih Nah Nah Terus Legenda Yang ketiga Itu Tadi Anak KI Terkenal Sering Bergadang Itu Benar Kalau Pengen Tugasnya Selesai Iya Surli Terus Yang Keempat CEW itu Gak cocok Di TI Itu Legenda Yang Salah Ada Apel Sama Surli Dan Yang lain Sudah Menyitikan Bahwa Itu Salah Benar Ya Kalau Nangis Memang Itu Terjadi Bagian Saya Juga Dulu Pernah Nangis Pak Kuliah Satu Gak Cuman Betul Sama Sama Kita Sur Pernah Nangis Enggak Gak Apa Cuma Bilang Pernah Nangis Saja Mau Mau Nanya Apa Sih Emang Yang Perlu Dijawab Kalau Gitu Coba Kita Tanya Dulu Sama Pak Andres Katanya Suaranya Kekecilan Masa Saya Mau Panggil Ini Dulu Arnoval Atau Novian Kita Buka Tanyut Sebentar Halo Belum ada juga orang Itu ada yang fraksi Informatika 2 Pak Bagus tuh kayaknya Gak dapet PTN Nangis Semaleman Masuk TI Nangisnya 4 tahun Wah Coba Informatika Ceritakan Maksudnya Apa Tuh Iya Susah ya Kalau lagi acara Online Dipanggil Orang-orangnya Untuk bicara Saya boleh cerita gak Boleh Sebelum kita pindah Ke drama kuliah Lagi bicara Legenda Silahkan Bu Nurmaya Ya Bu Nurmaya juga lagi kuliah Saya mau cerita Tentang temen saya Lanjut Kenapa tuh Saya punya temen Di sini Anak S1 Hukum Di Di Jepang Di Jepang S1 Hukum Terus baru kenalan Hah Nah Bu Yang ngomong gak keliatan mukanya Terus Oh iya Bu Saya lagi ini Bu Gak ada kamera Bu Ya udah gak apa-apa Maaf ya Jadi saya gak bisa menjuti mukanya Saya punya temen Anak yang satu ya Anak yang satu Kenalan Orang Jepang Hukum Itu satu-satu Saat tuh Ke rumahnya Karena emang lagi ada getering Terus saya menemukan Saat saya kaget Terus saya bilang Ini kamu anak T.I Terus dia bilang Saya anak hukum Lah Kenapa Ini Belajar Python gitu kan Cara itu pemrograman Di mana Anak-anak pemrograman Saya bilang Oh saya suka aja Dan ini gampang Gitu dia bilang Di situ kamu merasa Sakit hati ya Demikian cerita Anak-anak pemrograman Anak hukum loh Cewek pula Itu saya kayak merasa Tertampar loh Masya Allah Ternyata ada anak Yang jurusan sosi Yang Bener-bener sosial ya Kan dihukum ya Tiba-tiba dia itu Dia bilang Dia itu tertarik Dengan T.I Dan seandainya Kalau dia itu Milih jurusan lain Dia pengen milih jurusan T.I Oh my God Dan yang dia pelajarin Di buku Fighter itu Tentang Logika If Katanya ini gampang Gampang banget Yang kayak gini-gini Gitu Dia bilang Gampang Ini enak Itu dan Itu hanya dilakukan Untuk hobi ya Yoi Fobi Mantap banget kan Mantap lah Ini jangan mau kalah Ini disini Mahasiswa-mahasiswanya Terutama yang Mau kita Bahas sekarang nih Mumpung lagi ngomongin Sang belajar Gimana sih sebenarnya Tips dan trik Atau hal yang belajar Atau hal yang bisa disiapkan Dari sekarang Agar nanti bisa belajar Termograman dengan mudah Gimana nih Coba Kita tanya ke Kak Surly Ada saran gak Untuk tips dan triknya Yang pasti Fokus Pas lagi belajar Itu yang pertama Terus Mau nyoba Terus yang ketiga itu Ada Latihan 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 itu Harus Yang dari dosen Tugas-tugas yang dari dosen Itu bisa Ada Website yang Menyediakan Untuk kita latihan mudi Itu Ada Decoding Ada project ID Itu bisa jadinya Buat latihan Itu kan biasanya Dia gak adain gratis tuh Nah Terus Habis itu Kalau saya baca di Google kemarin Itu jangan benci Ada kata kunci lagi nih Jangan benci Ada emosi Di situ yang terlibat Oh iya Satu lagi Jangan lupa mainin logika Jangan lupa mainin logika Logika Ngoding kan Kita mainin logika kita ya Pak Misalkan nih Kita mau pake apa nih disini Alurnya mau kayak gimana nih Berarti gak boleh jatuh Cinta juga ya Surly ya Itu si bebas itu Oh gitu ya Orang Kalau gitu sekarang kita pindah ke Terima kasih Surly Kita pindah ke Wildan nih Wildan katanya suka mainin perasaan Jadi kita tanya Wildan Gimana nih Wildan Kenapa tuh Pak Mainin perasaan Ah milih bisa aja nih Gimana nih Wildan Untuk tipsnya ya Pak Iya Kalau tipsnya itu Kalau ngoding Sebisa mungkin juga Bisa berimajinasi Pak Berimajinasi Terus dituangkin Dituangin jadi flowchart Soalnya kan sebelum ngoding Itu pasti ada alur-alurnya Bisa dituangin dulu Ke flowchart Abis itu baru Dituangin lagi jadi kode Gitu paling penting Jadi Imajinasi itu penting Saudara-saudara Dan kemudian Menuangkan itu Ini dari April atau Mili ada yang mau ditambahkan gak nih? Kalau dari saya sih Nambahin paling Itu sih Pak Bisa lihat Contoh-contoh Di Youtube gitu Karena Banyak sih di Youtube Diajarin kan Kalau buat coding gitu Kalau misalnya Emang udah bingung Atau gak ngerti Banyak tutorial-tutorial Pada Youtube Stack over flow juga Banyak Itu sih Pak Oke Jadi ada Jangan lupa memuatkan Resource yang ada di internet Belajar online Membantu berarti ya Supaya lebih kreatif tentang ini Belajar online Membantu sih Bisa sambil Lihat ke Youtube Atau Google Nyari-nyari Ini kita punya Nara sumber kelima Ini ada Praksi informatika Coba dibuka mic-nya Ide-nya bagus Gimana ini Praksi informatika Praksi informatika Dia bilang Apa tuh Dicet Pura-pura Bisa ngoding aja Sampai lupa Kalau lagi pura-pura Gitu Luar biasa Gimana ini Sarannya Eh Pendapat kamu Tentang ini Milih Amin Boleh juga sih Pak Kalau pura-pura Moding Sampai lupa Tapi saya Nggak Nggak ini apa Nggak Nggak ngikutin banget Kalau kata-kata kayak gitu Pak Kalau tips and trick Saya punya sendiri Oh iya Coba ceritakan Apa tuh tips and trick Oke Jadi saya tips and trick Nilai bagus dulu ya Pak ya Nah Jadi gini teman-teman Caranya nilai bagus Nah Pertama gini Di Kalau sekarang itu Udah ada Transparansi Penilaian Nah itu dimanfaatin Kalau misalnya kita lihat Pengambilan poin Berapa persen Dari Praktikum Kayak gitu ya Dari Moding Atau segala macam Ini semua pelajaran ya Semua mata pelajaran Jadi Praktikum Kayak Tugas Terus ujian Kayak gitu kan Terus semua dilihat Kalau bisa dicatat Nah Abis dicatat Kita lihat tuh Kita walaupun males Kita sebenarnya masih bisa lulus Caranya Kita Pinter-pinteran mainin yang tadi Kalau misalnya Pengambilan poin Di ujian tuh besar Nah makanya kita bisa fokusin ke ujian Tapi bukan berarti ditinggalin dong Tugas-tugas lainnya Gitu ya Maksudnya Yang di Pengambilan besar itu Kalau bisa dimaksimalkan Seperti itu Nah Apa lagi ya Saya pernah Dapat pertanyaan ini Apa Persentase Kelulusan Persentase Kelulusan Kalau menurut saya 70% Jadi kalau 40% Buat orang yang rajin 30% Buat orang yang males Nah Dari 30% Orang yang males Bisa lulus itu Salah satu caranya Tadi Mainkan nilai Jadi kita ngerti Dimana pengambilan nilai Itu yang paling besar Nah Ketika Kalau kita ngerti Kita Pasti maksimalkan Di tempat yang Nilainya itu besar Kayak gitu Nah Kalau yang rajin Kenapa 10% Nggak lulus Saya katakan Karena dia kurang Pintar dalam memilih Strategi Seperti itu Jadi kalau rajin doang Tapi strateginya kurang Terus dia Belajarnya mungkin Agak bebal Kayak gitu Bisa jadi nggak lulus Tapi 10% aja Dari 50% Seperti itu Terus Belajar agak bebal Belajarnya susah Jadi ada tuh orang Kalau misalnya diajarin Sebenernya dia rajin Mau gitu Tapi belajarnya lama Nunggu berapa kali Pengulangan Berapa hari Setelah Apa namanya Materi dikeluarkan Kayak gitu Ada loh Pak Jadi dia Belajarnya Emang agak lama Tapi orangnya rajin Gitu Ada Untuk orang-orang yang Kayak gitu Gimana tuh Sarannya Nah Ya seperti yang saya Lepang tadi Pak Jadi kalau misalnya Kita kurang Bermain strategi Di sini Yaudah silahkan Main disitu Pelajari aja Nah tadi itu baru Tips and Trick Nilai bagus sih Sekarang tips and trick Apa lagi ya Noding deh ya Pak Noding Kan kita kan Basicnya Noding banget Gitu kan Noding banget Tips and trick Noding tuh Pertama kita belajar Logic Nah Banyak orang tuh Nggak paham Logicnya apa Karena Mungkin yang tadi Orangnya sendiri Kurang memahami Atau susah Memahami Atau enggak Ininya Apa namanya Yang penyampaiannya Mungkin Tidak Tidak tersampaikan Gitu Apa yang dimaksudkan Makanya Kalau menurut saya Pertama belajar dulu Belajar sendiri Nah Kalau nggak paham Terus nanti ketika ada Kelas Di pembahasan Atau ada Forum untuk bertanya Diskusi Itu tuh dimanfaatkan Saja gitu Pak Jadi ya Kita tanya Apa aja yang Belum kita mengerti Kalau minta ajarin Juga bisa Selama itu Nggak memberatkan Dosennya juga Atau as dos As dos lainnya Minta Diajarin maksudnya Gimana Kalau nggak minta Referensi Pembelajaran Dimana boleh link Atau Bukunya apa Seperti itu ya Pak Nah habis itu Kalau buat Modding lagi Apa ya Sering Sering main Codingan itu sendiri Jadi kalau misalnya Kita makin terbiasa Pasti makin jago juga Gitu kan Dan untuk Apa namanya Banyak juga Kalau di latihan-latihan itu Kayak Kita belum tahu Permasalahan ini Pemecahannya dimana Makanya kita harus Sering-sering juga gitu Misal Eh pakai ini bisa nggak ya Nggak bisa Eh pakai ini bisa nggak ya Jadi kita Sebisa mungkin Menggali Gimana ini cara Jalan keluarnya gitu Kalau misalnya Emang kesusahan Yaudah tinggal tanya Kayak tadi Sebenarnya fasilitas Fasilitas itu sebenarnya udah banyak Meli adalah Pertama Atur strategi Mau mengejar nilai di komponen yang mana Gitu ya Apalagi kalau misalnya Memang kalian Agak Bikit Lola Lola Lodingnya suka lama Kalau kata Melisa dulu ya Mel Kalau misalnya lagi Lola Proteginya apa Tadi kata Mili adalah Tetap harus rajin Rajin nyoba Jangan malu Untuk nanya dan manfaatin Resursenya Ada gitu ya Mel Jadi Andres sedang berbicara Harus sering Kenapa tuh Naupal Harus sering mengulang deh Teman-teman Pokoknya Apa ya Yakin dari pengulangan itu kan Metode dari pembelajaran juga ya Jadi walaupun Bebal gitu Belum paham-paham Ya diulangin aja Pasti ketemu kok Titik terangnya Jadi dimana Logika kita itu Masuk Dan akhirnya kita paham Itu pasti ada Nah ini lagi Membicara tentang yang Suka-suka Lambat dalam belajar Ini Narasumber yang lain Agar mau memberikan Tip-tip Apakah April mau Ini Yastin Nanyakan saya Pak Oh Yastin lagi nanya Yastin lagi nanya Ketemu Iya ya gimana tuh Yastin bilang Selama anak Koleh Semester Lewangan ini kan Itu pasti pernah Mengerasa jenuh Atau stres Lagi dalam Selalu makan Iya benar Terus Di semester ini kan Banyak Project Akhirnya juga Kan Pasti Kalau itu emang benar sih Pasti pernah ngerasain Kayak jenuh Terus kayak Stres juga gitu kan Karena proyek akhir tuh Nggak cuman Satu atau dua Matkul kan Itu Hampir Kayaknya semua matkul Terus sekarang jadi Ada proyek akhirnya gitu kan Pasti pernah ngerasain Kayak gitu sih Karena berkelompok sih Jadi Jadi Nggak begitu terasa sih Cuman Emang Pasti pernah ngerasain Kayak gitu Kalau Saya sendiri sih Biasanya Kalau emang Lagi stres Atau Lagi nggak Mood gitu Paling Saya Kayak istirahat Kayak tidur gitu Kalau Energi saya Berbalik Baru Saya coba Ngerjain lagi Terus Juga kan Proyek akhir Nggak cuman kita sendiri Untungnya Kita berkelompok Jadi Alhamdulillah Jadi kan bagi-bagi Tugas Jadi kerjanya juga Nggak terlalu berat Gitu Mungkin Bisa komunikasi sih Sama temen Sekelompoknya Gitu Kayak Yaudah Saling Saling Makti gitu Kalau misalnya Emang Misalnya Kitanya juga Lagi Nggak Ini kan Apalagi Kecewekan Kadang Ada Hight Gitu kan Terus moodnya Jadi Nggak Ini kan Terus Ya Ngomong aja sih Aduh Lagi Nggak Ini ya Nanti Dikerjain Gitu Yang penting sih Yang penting sih Itu Apa namanya Komunikasi Ke teman Ke teman Sekelompok Terus juga Kalau emang Lagi itu ya Istirahat Mungkin Kita perlu diistirahat dulu Terus baru Gitu Kalau Kelompoknya cuek Gimana Emang susah sih Kalau misalnya Kita dapat Kelompok yang cuek Emang Kalau itu Kalau bisa Kitanya juga harus Bawel gitu Kalau teman Kelompok kita Yang cuek Emang harus Dari awal tuh Udah harus Dibagi-bagi sih Tugasnya Kalau Kelompok Kayak gitu Ya Balik lagi Kepribadinya Masing-masing Kayak gitu Ini Teponin Kalau cuek Kata Suli Nah ini Dari sisi dosenya Untuk Teman-teman Yang punya Kelompok cuek Anggota kelompok cuek Langsung tulis Jangan dituliskan saja Dalam laporannya Sebagai salah satu Anggota kelompok Itu cara paling mudah Benar ya Bu Herika ya Pak Prodi TI Menyetujui hal ini bukan? Iya Nggak usah ditulis saja Namanya Betul Sesuai dengan Ikhtiar Betul Anak tersebut Betul Nggak ada gunanya Jadi Kalau Kalian ingin berkembang Tapi kemudian Kalian dikerjain Kan nggak adil ya Kalau dibiasain Nanti Masa kerja Juga bisa Dikerjain sama Teman kerja yang lain Jangan Harus bisa Ada harga dirilah Berdiri sendiri Kamu bukan budaknya Orang lain Oh ya Itu saran dari Saya sebagai dosen Dan Kak Prodi Bu Herika tadi Ini Untuk yang Ini pertanyaan penting nih Banyak orang-orang Yang lagi belajar Kadang-kadang suka Ngerasa lola sendiri Proteginya apa Supaya Gimana caranya Dia menyikapi hal Semacam itu Kadang-kadang kan nggak enak ya Orang lagi Dosen lagi Ngejelasin sesuatu Terus ada Ada orang legendaris Seperti Suli bilang Oh begitu ya Pak Terus ada Kak Hapil Yang dikaitannya Sudah 3,99 Bilang Oh saya ngerti Gampang itu Terus ada Mili Ini solusinya Sudah ada lah Terus Gue harus ngapain dong Nah itu gimana tuh Cara menyikapi ini Kain bagus ini Pasti banyak yang ngerasa Kayak Ngerasa Boleh nambahin nggak Pak Boleh Gimana nih Pak Emang ya Kayak gitu kan Sering ya Pak Di kelas gitu Ada yang Udah punya basic Informatika Atau teknologi gitu kan Udah dijelasin Terus Saya panik Padahal orang-orang Belum selesai gitu Pahamnya kan Nah Kalau menurut saya sendiri Dan yang saya lakukan itu Jangan ini apa namanya Nggak usah minder Terus Tetap ini aja Pak Kayak kita itu berhak gitu Buat Mau mahami Pelajaran ini Makanya Nggak usah malu-malu Tanya aja Pak Saya belum paham Kayak gitu Nah belum pahamnya di mana Dan itu Kebanyakan kayak gini Pak Starknya gitu Kalau misalnya Orang Belum pahamnya di mana Tapi dia udah berani nanya Pak saya belum paham Belum pahamnya di mana Dia kurang tau Belum pahamnya di mana Nah berarti Caranya Kita cari tau dulu Belum pahamnya di mana Terus baru kita tanya gitu Kalau bisa Emang Kalau misalnya Dari awal Logikanya belum paham Yaudah Tinggal dibilang aja Pak Saya belum paham Logikanya gimana ya Kayak gitu Pasti Pasti dijelasin kan Pak ya Gak mungkin langsung skip ya Tadi Jadi tadi ada kata kunci Penting nih Dari Mili Kalian berhak Untuk mengerti Suatu materi Jadi harusnya Jangan mikir bahwa Aduh kalau saya nanya Nanti malah mengganggu yang lain Tapi mikirnya harus Lebih sedikit egois Bahwa Gue juga berhak loh Untuk mengerti ini Iya Pak Nah terus tadi juga Yang poin kedua Kalau mau nanya Coba pahami Dimana kamu gak ngertinya Karena kadang-kadang Kita menyebalkan Kalau ada yang nanya Saya gak ngerti Gak ngertinya apa Semuanya Oke Pak Kalau kamu ngerti ABCDE kan gitu Nanti Makin bingung kita Turli sama April Yang pernah pengalaman Jadi asisten Ngerasa gak Pak Gitu Gimana secara bertanya yang baik Kalau gak ngerti sesuatu Kalau misalkan Kalau misalkan Di kelas Kalau misalkan Dosen Ngerasa Dosen bilang kan Ada yang gak ngerti gak Terus Kalau misalkan Kalian malu sama dosen Ya tanya aja Sama temen Sebangkunya Yang ngerti Gitu Kalau misalkan Malu nih Kok gak ngerti Yang lain pada ngerti Ya udah tanya aja Sama sampingnya lah Gitu Kalau gak mau sama dosen Misalkan malu Gitu Ini aja asusnya Saya gak ngerti Terus jangan minta Asusnya buat Ngerjain semuanya Gitu Kodingannya Jangan Kalau bisa Coba dulu kan Asusnya pasti udah Gak kasih tau nih Cara-caranya Logikanya tuh Kayak gini Voucharnya tuh kayak gini Dicoba dulu Baru Kalau nggak bisa Baru tanya lagi Terus gitu Itu Pak Oke Terima kasih Ini juga ada yang Tadi Menindaklanjuti Lawakannya Bumi Ya cari pacar aja Anak CI juga Biar bisa ditanya-tanya Dan dia terhati Oke Anyway Kita masuk ke topik yang ketiga Sebelum kita penutupan Sebenernya ada empat Ini topik yang paling Fan Tentang salah jurusan Sesungguhnya Salah jurusan Adalah hal yang biasa Katanya Karena banyak orang-orang Yang masuk kuliah itu Pasti salah jurusan Kalau nggak salah Pernah ditulis itu Sekitar di atas 70% Mahasiswa itu Merasa salah jurusan Nah gimana nih Caranya menyikapi Hal ini nih Untuk Yang tadi Salah jurusan Berarti selain Mili Tips apa sih Supaya bisa bertahan Di jurusan IT Bagi kami yang merasa Salah jurusan Sejak awal Pertuliahan Atau kami yang ditapta Untuk masuk Sama orang tua Wildan Gimana Dan Untuk yang Ngerasa salah jurusan Paling tipsnya Cari teman Yang benar-benar Udah benar-benar Paham sama Sebuah materi Di IT itu Kayak Misal Sedang ada materi If else Terus Kita pastikan Di kelas Pasti ada yang Banyak bertanya Nah itu Langsung Ditargetin aja Wah Ini kayaknya Harus belajar Banyak belajar Nih Banyak-banyak Pertemanan Untuk relasi Jadi Membangun relasi Yang baik Dengan orang-orang Yang sudah jago Oke Kita pindah Ke April Ketegi kamu Gimana Ya Bisa juga Sama kayak Wildan Nyeri teman Yang emang Sudah mengerti Terus juga Enak Kalau buat Ditanya-tanya Tapi Itu Kita juga Harus Kayak Mikir juga Sih Kalau emang Itu pilihan kita Ya kan Oh ini Pilihan kita Sendiri Kita mau Masuk ke TI Gitu kan Ya Kalau Itu ya Tetap harus Dilanjutin Gitu Gak boleh Gak boleh Sampai kita Berhenti Gitu kan Karena Komitmen Sama diri kita Sendiri Aja sih Kita udah Milih nih Masa kita Mau berhenti Tengah jalan Gitu kan Gak ada Usahanya Yang penting Intinya Kita mau Belajar Mau Berusaha Gitu kan Pasti Semua masalah Juga pasti Bakal Bisa Dihadapin Gitu kan Apalagi Sekarang kan Online gitu Jadi lebih Gampang Banyak juga Materi-materi Kalau emang kita Ngerti Kalau temen Yang gak Mau jawab Gitu Atau kita Punya temen Gitu kan Kita bisa Di internet Kok banyak Ada di Youtube Terus di Google Juga banyak Kok Tutorial-tutorialnya Jadi Gak harus Mengandalkan Temen juga Tapi Dari kita Diri kita Sendiri Kita mau Bersa Atau enggak Kita bisa Bisa Banyak Cara lah Kalau kita Mau belajar Gitu kan Ada dari internet Pokoknya Sekarang mah Gampang Gitu kan Apalagi kita Di TI Orang TI Kan harus Lebih Bisa Gitu kan Di internet Gitu Jadi Gak usah Terlalu Ini juga Sama Temen Gitu Takutnya Kita juga Kadang merasa Gak enak Aduh Nanya mulu Nih ke temen Gak enak Gitu kan Jadi Harus Bisa Diri kita Sendiri Gitu Memotivasi Oh ya Harus bisa Tetap belajar Gitu kan Walaupun Gak bisa Yang penting Usaha Gitu Kalau emang Gak bisa juga Yaudah Bisa Tanya-tanya Lagi Ketemen Kalau emang Udah Benar-benar Mentok Gitu Ini tadi kan Jawaban dari April itu Bicara tentang Ya Harus usaha Karena ini Pilihan diri sendiri Gitu ya Motivasinya Ada Ada pilihan Dari diri sendiri Dan ingin Tanggung jawab Nah kalau misalnya Merasa terpaksa Karena kamu apa Kalau misalnya Masuk TI Karena dipaksa Gitu Ya Gimana sih Kan intinya Ke ini aja sih Pak Kita mau Berusaha Atau enggak Mau belajar Atau enggak Kan Di internet kan Juga udah banyak Gitu kan Tutorial-tutorial Coding Segala macam Gitu kan Yang kita bisa Pelajarin Saya juga Orangnya sedikit Lambat Menerima Materi Gitu kan Kalau misalnya Di Zoom gitu Barang-barang Saya juga Lambat Nah Biasanya saya Kalau emang Belum ngerti Ya saya Cari di internet Gitu Di youtube Banyak Kayak tugas-tugas Misalnya saya dikasih tugas Saya enggak ngerti Ini Terus saya cari Di youtube Gitu kan Tutorialnya Tutorial Cara ngerjain Itu kayak gimana Gitu Biar Saya ngerti Itu sih pak Intinya Kitanya mau belajar Atau enggak sih pak Mau belajar Atau enggak Kalau Kak Suri Ini Gantian Kak Suri Gimana Kalau misalkan Cara bertahannya Karena misal Tadi Belajar Terus Yang kedua Jangan lupa Bangun relasi Itu harus Kalau misalkan Kalau ansus Gimana Ya Mau gak mau Jangan Jangan Harus ansus Tapi saya Awal-awal Teman saya itu Cuma satu Cuman Asbi Tapi karena Asbi ini Enggak ansus Jadi ya Saya berteman Dengan temannya Terima kasih Asbi Terus Jangan Ansus Terus Kalau misalkan Ada error Kalau dosen Kalau dosen Tidak bisa Digambung Teman Temannya Temannya Tidak tahu Juga Kalau Yang gampangnya Copy aja Errornya Ke google Itu pasti ada Kenapa Tapi Emang Bahasanya Bahasa inggris Harusnya bisa Bahasa yes Juga Itu pasti Stake of portfolio Itu juga Membantu Terus Kalau misalkan Gak ngerti juga Misalkan Ada mau buat web Gak paham juga Aduh Udah puyeng Coba aja Lihat Youtube Itu banyak Cara-caranya Terus Kalau misalkan Dipaksa Sama orang tua Masuk CI Jadi Gak Dipaksa Jadi Kalau misalkan Emang udah ngerasa Beban banget Emang bukan fashion Ya Ya Boleh Keluar Tapi Kalau misalkan Masih mau stay Mau nyuba Mau latihan Ada Kemauan dari diri sendiri Ya Walaupun dipaksa Ya Gimana ya Kalau mau keluar sayang Gitu kan Kalau Keluar di bekasian diri sendiri Kemana itu Lebih dipikirin lagi ke Diri masing-masing Kalau misalkan Emang gak kuat banget Emang bukan fashion-nya Ya Boleh pindah ke Jurusan yang emang-emang Dicarin aja Sama orang tuanya Daripada Nanti di akhir ya kan Udah semester Sekar 6 nih Udah Memakai apa-apa Kasian juga Lebih baik Omongin baik-baik Sama orang tuanya Untuk menghindari Menangis 4 tahun ya Ini kan bicara tentang Solusinya Sebenarnya lebih banyak Ke arah teman nih Selain Membangun motivasi sendiri Untuk terus belajar Sama yang kedua adalah Mencari lingkungan Berteman yang baik Itu kan ya Emang teman yang baik Di FTI banyak Di TI banyak Segampang apa sih Nyeri teman yang bisa Mendukung kamu Untuk terus maju Di Pro DKI Buat kalian semua Suri Gampang Kalau saya Gampang-gampang banget sih Pasti ada effortnya juga Pasti ada yang Ada lah yang Yang gak mau gitu Maksudnya 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 Teman-maksudnya Teman-maksudnya Maksudnya Maksudnya Teman dari tempat Dari fakultas lain Dari prodi lain Kalau April Gampang Jadi teman yang Kayak gitu Yang bisa mendukung kamu Untuk terus maju Ya Gak gampang-gampang Gak sih Awalnya Pastikan Namanya orang Kita gak tau Sekarang sudah ada Alhamdulillah Sudah ada Yang maksudnya Enak gitu Buat diajar Buat belajar Terus diajak Buat bermain Juga Ini teman Atau teman 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 Gak pake kutip ya Hah Gak pake kutip kan Enggak Gak Suri juga Gak pake kutip kan Ya Suri Enggak Gak ada Kalau Wildan Gimana Wildan Kamu Sudah punya temannya Seperti itu Sudah sih pak Sudah Iya Alhamdulillah Artinya sih Susah-susah sih pak Susah-susah gampang Kan kita juga Nebak-nebak Ini kira-kira Beneran paham Atau cuman Pahamnya main-main Pahamnya main-main Sedara-sedara Ini Wildan Sepertinya mencari teman Seperti mencari Asisten ya Dia Mencari Mencari asisten Iya pak Takutnya Ketika kita nanya A Dia jawabnya B Kan berabe pak Jadi gak nyambung Jadi harus Dipilih bener-bener pak Yang bener-bener paham Yang mana Gitu pak Kalau dari saya Ini teman belajar Atau teman yang mendukung kamu Teman apa pak Masih Teman belajar Atau teman yang mendukung kamu Untuk berkembang Teman yang tipe seperti apa nih Belajar dan berkembang sih pak Jadi belajar bersama Berkembang juga bersama Oh masya Allah Gitu pak Teman atau teman Teman pak Iya Pengen tau aja Kan bisa dapet kosit Yang terakhir nih Gimana nih Kalau Mili Teman ya pak Kalau saya sih Nyari teman Nyari aja gitu pak Kalau menurut saya gini pak Saya berpikiran Kalau misalnya Lingkungan apapun Kayak Mau teman Apa gimana Itu tuh Dapetnya ya Ada juga pasti Negatif positifnya Ada juga teman yang lucu Kadang ngajak bercanda Atau kadang Main bareng Gitu Tapi ada juga yang Ngeselin Kayak gitu kan pak Ya itu tergantung Gimana Pribadi saya sendiri Gitu Gimana saya berteman Apakah saya bisa Menghasilkan yang terbaik Gitu Nah kalau Untuk yang tadi Untuk Teman untuk mendukung Belajar Teman yang mendukung Apa tadi Menyemah hati Gitu ya pak Apa ya Menurut saya Gimana ya Saya dulu pernah berpikiran Kayak gitu Kenapa nih ya Gak ada yang Nyemangatin saya Gitu Kenapa ya Gak ada yang Ngajak Belajar bareng Gitu Tapi ya Saya berpikiran Pak dari situ itu Ya kenapa Diri sendiri itu Gak cukup Gitu Ya makanya dari itu Saya Ya udah Cobain dulu Gimana caranya Biar diri sendiri itu cukup Gitu Nah Jangan mengandalkan Orang lain gitu Kalau mau berteman Ya silahkan Gitu Tapi jangan Gak terlalu Mengandalkan orang lain Gitu Diri sendiri cukup Kalau bisa kita Membagikan Membagikan apa ya Namanya Energi positif Iya energi positif Gitu pak Jadi bukan Kita minta Gitu Tapi kita memberikan lah Gitu Kelingkuhan sekitar kita Jangan Jangan ngandelin temen doang Gitu Tapi kalau misalnya Saya gak paham Saya juga kadang Nanya temen-temen saya Gitu Walaupun gak Gak semua orang Gitu bisa Ngejelasin Apa yang saya Tanyakan Gitu kan Ada juga yang Penjelasannya belibet Ada juga yang Emang gak paham Kayak gitu lah pak Banyak deh Kalau temen Jadi ini Ini menyebutkan Suatu hal yang penting nih Buat teman-teman Dan Calon mahasiswa baru Mahasiswa baru kita Yang dibutuhkan tuh Teman Sebagai support system Gitu ya Mil ya Iya Teman kamu itu Tidak bertanggung jawab Atas keberhasilan kamu Juga kebahagiaan kamu Jangan sampai salah paham Gitu ya Mil Iya sih pak Tapi tadi saya ngomong gitu pak Apa? Tapi tadi Saya gak ngomong gitu Iya benar Benar Saya lagi menyampaikan bahwa Memang ini Bicara tertutup Jadi jangan sampai salah paham Kak Suli Kak Suli Wildan Dan juga Kak April Juga tidak bilang bahwa Ini teman yang bertanggung jawab Atas keberhasilan kamu Enggak Mereka lah support system Yang nanti akan Hukum kamu Betul ya? Iya pak Seperti itu pak Wow Oke Kita sudah Ini ada yang tanya Kita yang mau bertanya Susah dan senangnya berteman secara daring Jintungan terampus Dan pertemanan itu apa saja? Tuh jawab Mil Cerc Susah senangnya Susahnya Susah ketemu Kalau senangnya Bisa Dimana aja gitu Kalau misalnya Kita kumpul Terus kita Pengen Kumpul itu menjadi menyenangkan Ya kita usahakan Bagaimana Berkumpul itu menjadi menyenangkan Walaupun berkumpul itu Gak harus di satu tempat Misalnya kita online Kita ngobrol bareng aja gitu Kadang kalau Apa namanya Bahas pelajaran Ya bahas pelajaran gitu Ya menghasilkan energi positif aja gitu Kalau mau curhat-curhatan Juga bisa gitu Kalau misalnya Ya telepon Atau Discord Atau apa gitu kan Bisa ya pak ya Lewat online juga bisa Jadi ya Pokoknya pengen Kalau pengen Lingkungan kita menyenangkan Ya tergantung Gimana bawaan kita Seperti itu Terima kasih Kamili Ini Tentang yang Tadi Bahwa Merasa Merasa Dipasak Itu Teman-teman yang merasa Dipasak untuk masuk Kedua di TI Kemudian belajar Kamu harus ingat bahwa Ketika kamu Walaupun kamu merasa Tidak memilih jurusannya Jika kamu buka Zoom Kamu sudah memilih Untuk membuka Zoom Ketika kamu datang ke Kampus Kamu sudah memilih Bahwa kamu datang ke kampus Ketika kamu sedang Membuka buku Kamu memilih Untuk membuka buku Dan ketika kamu Membuat pilihan itu Jadi ya Usahakan bertanggung jawab Jangan sia-siain Waktu yang ada Karena Kalaupun kalian Tidak suka Mematak kuliah Sama pelajarannya Sama prodinya Prosesnya itu Bisa membantu kamu Kalau nanti kamu pindah Ke jurusan yang lain Cuman FYI Bagus Kalau bisa bertahan Kalau tidak Ya pindah Tapi jangan sia-siakan Waktu Untuk mengumpulkan Energi negatif Karena tidak suka Oke Dan jangan merasa Bahwa kalian tidak Membuat pilihan Suka Kalian membuat pilihan Benar ya Akasudi Setuju gak Akasudi Nah Yang terakhir nih Sudah Selesaikan Maaf ya Padahal tadi saya maunya 30 Gimana nih Take home message Dari setiap Narasumber kita Mulai dari yang Termudas aja dulu Wil dan Ya hadir pak Ya take home message Silahkan Kalau emang Benar-benar Mau belajar Ngooding sih Terapin Prinsip learning By doing sih pak Ketika kita habis belajar Langsung kita lakukan gitu Biar benar-benar Biar benar-benar Paham resep Kalau otak juga Gitu paling bad dari saya Oke Terima kasih Mili Iya pak Take home message Apa? Take home message Take home Pesan-pesan Terakhir Terakhir Sebelum kita tutup Tetap semangat Buat teman-teman TI Pasti ada Kemudahan Semangat aja Kalau Teman-teman baru juga Siapa? Ada yang 2021 kan ya pak Ada Ada dua orang Semangat aja ya Pasti bisa kok Teman-teman pasti bisa Seperti itu pak Lingkungannya baik kok ya Mil ya Baik Ya kalau kata saya tadi Baik Dosen-dosennya gimana? Aduh Langsung aja saya tidak ada disini Gini Kalau dosen Saya yakin semuanya baik Tapi Pasti ada keunikan dosen sih pak ya Ada juga yang dosen yang suka bercanda Ada juga Dosen yang asik gitu kan Ada juga yang serius gitu Ada juga yang Rada ngeselin sih Eh jangan-jangan Nanti dibahas lagi Oke Next deh Terima kasih Yudhan gimana? Biar ajil nih Dosen-dosennya gimana? Dosen-dosennya sih Sejauh ini saya dapetnya Ya kayak milih pak Karena kan saya sekelas sama milih pak Jadi Tipenya sama pak Sama kayak pendapat milih pak Oh iya Kita minus 20 kata Ahmad Kita pindah ke April April gimana April? Ya Sama sih Kayak yang milih sama Wildan Harus tetap semangat Terus juga Yang lho dan bilang benar Kalau misalnya Dijelasin bisa sambil dipraktekin gitu Biar kitanya jadi lebih paham Terus juga Yang penting Kita mau belajar Dan berusaha Mereka semangat Insya Allah semuanya tuh bisa Dikerjakan dengan Baik dan lancar gitu Dan jangan lupa Perempuan gak usah takut Itu ya Teril Kenapa pak? Perempuan gak usah takut Iya Perempuan gak usah takut Di TI Intinya mah selama kita mau belajar tuh Pasti bisa kok gitu Jangan terpaku Ah kalau cewek kan di TI Kayaknya Ini banget Kayak gak bakal kuat Gak juga kok banyak Di sini Bahkan dosen-dosen juga Cewek-cewek semua itu kuat-kuat kok bisa Terima kasih Iya pak Terima kasih Turli Pesan dari saya Semangat belajarnya Kurang-kurangin membenci mata kuliah Karena kita gak harus jago Yang penting kita bisa Ngerti semua itu Terus juga Kalau misalkan Jenuh Atau ngerjain aku kuliah itu jenuh Istirahat aja dulu sebentar Itu gak apa-apa Kasian juga otak Itu aja pak Itu aja ya Terima kasih Turli Memang yang leger dari Setidak ini Kasih tanggungannya Ya sebelum kita Saya kembalikan ke MC Ini ada Kita tanya ke Bu Herika Bu Herika Tolong dinyalakan videonya Dan berbicara Ada apa pak Iya Bu Herika Nah ini pertanyaannya Supaya Supaya Mahasiswa Calon mahasiswa Mahasiswa baru kita tuh siap Kira-kira mereka perlu Bawa perlengkapan Perangat aja ya Mungkin tanya ke Narasumber mahasiswa aja pak Misalkan laptopnya Atau komputernya minimal Spek kayak apa Kalau misalnya ditanya Ke yang cowok-cowok Nanti mereka bilangnya Sekemi Kalau ditanya ke cewe-cewe Bilangnya ya Yang penting bisa jalan Soalnya kan Yang saya punya Mungkin rada beda ya Iya pak Iya pak Jawaban secara umumnya Gimana nih Jadi mana kita Perlukan apa-apa aja Perlu punya komputer Mungkin Lebih enak laptop ya Jadi bisa Nanti kalau misalkan Perlu Tatap muka Perlu bawa Laptop Bisa dibawa Gitu ya Terus Untuk memorinya Kalau untuk semester-semester awal Mungkin 4GB cukup Cuman Kalau nanti Sudah ber Apa ya Apa ya Bergulat sih ya Dengan Android Programming Itu mungkin Minimal 8GB Kali ya RAMnya ya Terus Apalagi ya Mungkin Mahasiswa-mahasiswa Lebih Tahu kali ya Spek minimumnya Apa gitu Dari laptopnya Terus Karena kita Daring juga Kita perlu ada Speaker Dan Webcam Gitu ya Ya Headset lah Atau earphone Gitu Minimalnya Jadi Ya Seperti itu sih Sama Koneksi Internet Iya Itu ya Pak Kayaknya Mungkin bisa ditambahkan oleh Narasumber yang lain Gitu Terima kasih Bagi Bagi yang ingin memberikan Rekomendasi Spesifikasi Para alatan terang Silahkan tulis di share Ya Jadi untuk sementara Ya untuk saat ini Kayaknya saya selesai Silahkan Alda Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Kepada Pemotor kita Pak Andres Gendrian Dan Para narasumber kita Yang keren-keren ini Yang sangat Informatif Jadi Untuk Sebelum sesi penutupan Ada sesi Dokumentasi Untuk sesi Dokumentasi Akan saya alihkan Ke Arafi Trian Untuk Arafi Dipersilakan Semuanya Pak Kalau sudah bisa Oncamp Dimohon kepada Para peserta Untuk Oncamp Untuk melakukan Sesi dokumentasi Sudah siap ya Satu Dua Tiga Slide kedua Satu Dua Tiga Slide Tiga Satu Dua Tiga Yang Satu Dua Tiga Ya sudah Terima kasih Terima kasih Kepada Kak Rafi Ghandi Sebagai sesi Dokumentasinya Habis Sesu Dokumentasi Ada Pengisian Untuk Link Sertifikat Yang akan Dibaikan Nanti Di kolom Sebelum Leave Silahkan Diisi Dulu Link Untuk Mengisi Sertifikat Dan Post Test Sertifikat Terima kasih. Terima kasih. Sudah diisi ya, kawan-kawan. Dan kita sudah masuk ke sesi terakhir, yaitu ke sesi penutupan. Terima kasih untuk seluruh peserta yang hadir pada acara hari ini. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi semangat untuk belajar di Perdi Teknik Informatika. Saya, mewakilkan atas nama penitia yang mewakili acara hari ini, bila ada tutur kata yang kurang berkena di hati, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, mari kita tutup bersama acara pada hari ini dengan membaca hamdallah. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Alda, Pak Elan, Pak Andreas. Selamat menikmati semuanya. April dan April.